jumpa lagi teman-teman semuanya sekarang kita video keselanjutnya disini kita masih membahas tentang banner set untuk penerimaan mahasiswa baru ya disini teman-teman yang akan kita bagikan ada 5 varian ukuran yang nanti untuk teman-teman bisa digunakan di berbagai spot nanti ini akan kita bagikan cara downloadnya dan cara menggunakannya nanti akan saya presentasikan sekarang kita langsung saja pada pembahasannya oke teman-teman disini saya sudah menyiapkan untuk 2 format untuk 3 aplikasi ya sekali lagi untuk 2 format dan 3 aplikasi disini teman-teman format yang pertama adalah .ai ya ini digunakan untuk Corel Draw dan juga untuk Illustrator teman-teman sendiri bisa menggunakannya dengan cara dibuka dulu untuk Corel Drawnya oke seperti ini teman-teman kalau sudah dibuka Corel Drawnya silahkan nanti setelah di download tinggal di drag saja nanti cara downloadnya akan kita presentasikan ini adalah ukuran yang 1 berbanding 1 ya atau berukuran kotak seperti ini ini sudah jadi tinggal pakai saja kita coba lagi dengan ukuran yang lain misalkan ukuran yang 1 berbanding 3 ya disini teman-teman kita menggunakan file vector jadi teman-teman tidak usah bingung untuk ukurannya ya sekalipun ini ukurannya masih satuan sentimeter ketika nanti digunakan untuk meter pun itu tidak akan bermasalah karena ini tidak akan blur sedikit untuk mengingatkan saja teman-teman cara menggunakannya pertama kita bisa menggunakan atau memasukkan satu buah text ya seperti ini atau mengeditnya itu tinggal menggunakan text tool saja ini pun sama tetapi pada bagian universitas disini teman-teman karena akan di AI itu tidak yang saya tahu ya tidak bisa menggunakan gradasi pada tulisan kalau ini diubah dulu menjadi vector teman-teman caranya kita tinggal di ungroup dulu ya setelah itu di pada bagian tulisan disini teman-teman tinggal di ungroup lagi dan pada bagian tulisan sekolahnya itu teman-teman tinggal dipisahkan dulu lalu dimasukkan tulisannya misalkan kita masukkan universitasnya universitas ya atau fakultas atau sekolah tinggi ya itu boleh kita ganti dulu untuk fontnya menggunakan kebetulan disini saya menggunakan google font ya yaitu font Anton disini teman-teman setelah nanti universitasnya dimasukkan namanya tinggal kita gunakan ada interactive tool ya terus ada copy fill dan tinggal dipilih saja pada bagian gradasinya otomatis ini sudah menjadi gradasi saya ulangi teman-teman ini dipilih dulu ya untuk bagian tulisannya mohon izin ini barangkali yang baru atau sedang mengenal Corel Draw ini tinggal diklik saja lalu dipilih interactive tool lalu dipilih ada copy fill dipilih pada bagian contohnya seperti itu oke itu teman-teman untuk menggunakannya jadi cara menggunakan yang lainnya pun sama untuk logo tinggal di drag saja ini pun sama icon social media tinggal didambahkan namanya disini kontak dan juga ada link untuk ini ada link untuk daftar online selanjutnya untuk memasukkan model teman-teman disini saya sudah siapkan modelnya dengan format png disini saya menggunakan silhouette saja kita tarik ke dalam Corel Draw lalu kita drag ke bagian bawah terus maksud saya diperkecil oke seperti ini ini teman-teman tinggal diturunkan saja menggunakan kontrol pegdown beberapa kali hingga si modelnya itu ada di dalam selak-selak atau diantara frame di bawah frame dan di atas bagian yang gradasi warna biru seperti itu itu untuk menggunakan jika teman-teman menggunakan aplikasi Corel Draw sedangkan untuk menggunakan aplikasi ilustrator kebetulan disini teman-teman karena dibuat menggunakan ilustrator itu tidak bermasalah atau tinggal digunakan saja oke ini untuk bagian layarnya ini pun sama sama halnya seperti Corel Draw ini tinggal di ungroup dulu dan tinggal digunakan text tool hanya disini teman-teman untuk perbedaannya sebentar ini kita zoom dulu oke ya ini untuk tulisannya tekan oke dulu lalu kita bisa di edit untuk tulisannya sementara disini teman-teman untuk memasukkan barcode gampang tinggal dimasukkan saja merubah warna disini kita menggunakan gradient tool ini seperti itu kalau misalkan mau meniru warna kita bisa menggunakan eyedropper caranya dipilih saja dulu salah satu objeknya lalu gunakan eyedropper dan dipilih oke seperti itu ini otomatis menjadi berubah disini sepertinya untuk menggunakan atau mencuri warna gradasi itu lebih mudah untuk Corel Draw kalau untuk Photoshop itu menggunakan interactive tool seperti itu oke kita coba dulu kita masukkan untuk modelnya teman-teman tinggal di drag saja pada bagian ilustrator disini di drag lalu kalau tadi kita menggunakan Ctrl Backdown kalau sekarang kita menggunakan Ctrl Kurung Kurawal Kiri seperti itu disini bisa dimasukkan teman-teman pada bagian layar kalau misalkan ingin lebih cepat itu bisa dilihat disini tinggal kita drag saja pada bagian bawah sebentar kita ulangi ini kita tinggal turunkan oke seperti itu kalau mau dinaikkan dengan Ctrl Kurung Kurawal kanan sekali lagi kalau mau dinaikkan menggunakan Ctrl Kurung Kurawal kanan selebihnya teman-teman sama saja seperti kita menggunakan Corel Draw atau ilustrator juga sama tinggal menggunakan saja untuk tulisan yang ini seperti yang tadi ya mencurinya menggunakan Airdropper tetapi teman-teman disini saya umpamakan yang ini kita duplikat dulu lalu kita ganti namanya menjadi misalkan universitas tinggi misalkannya universitas tinggi saja ini data dummy saja kita drag dulu teman-teman seperti itu kita ganti fontnya disini saya menggunakan font Anton dari Google font untuk menggunakan gradasi yang saya tahu teman-teman disini tidak bisa menggunakan gradasi karena ini tulisan maka disininya sudah menjadi gradasi tetapi warnanya masih menjadi hitam ini harus diubah dulu menjadi create outline atau diubah menjadi objek kalau sudah diubah ini menjadi hitam gunakan lagi Airdropper disini Airdropper lalu dipilih oke seperti itu ini tinggal disesuaikan saja dengan gradient tool oke itu untuk menggunakan gradient atau menggunakan template di dalam ilustrator dan selanjutnya teman-teman kita menggunakan photoshop disini untuk photoshop agak sedikit berbeda cara menggunakannya teman-teman kita buka saja salah satu yaitu 1 berbanding 3 oke disini teman-teman di photoshop itu pada bagian layer kita bisa lihat ini sudah menjadi satu grup jadi caranya menggunakannya kita ungroup dulu ungroup layer ada beberapa grup lagi teman-teman bisa dilakukan ungroup lagi oke ini bisa dilihat apa saja isinya ini untuk tulisan hampir sama teman-teman tinggal menggunakan text tool saja atau kita bisa mengklik dua kali pada bagian huruf T disini tinggal diklik saja dua kali itu akan otomatis memblok secara keseluruhan ini juga sama oke seperti itu tinggal diklik dua kali saja ya teman-teman tinggal diklik lalu diganti tulisannya setelah itu teman-teman untuk bagian tulisan disini ya cara menggunakan gradasi yang ini itu agak sedikit berbeda di dalam korel photoshop ya caranya teman-teman kita umpamakan ya kita duplikat dulu yang salah satu saja disini pada tulisan penerimaan kita ctrl j duplikat teman-teman sekali lagi di duplikat menggunakan ctrl j oke disini kita bisa menggunakan gradasi tidak menggunakan gradient tool tapi kita menggunakan blending mode caranya teman-teman kita klik kanan dulu lalu ada blending mode blending option ya maksud saya blending option lalu kita pilih disini style yang akan kita gunakan ada misalkan gradient overlay ini otomatis menggunakan gradasi yang sudah disiapkan dari default photoshop itu sendiri cara menggantinya teman-teman tinggal di klik saja ya sekali lagi tinggal di klik saja pada gradient overlay terus dipilih pada warnanya oke klik dua kali dan ini otomatis silahkan di klik bagian mana yang akan diganti warnanya misalkan ini warnanya meniru pada bagian biru yang ini oke bisa kelihatan ini juga sama tinggal di klik saja pada bagian warna biru yang lain seperti itu itu untuk menirukan bagian gradient dari photoshop atau kita bisa menggunakan color ini tinggal di drag saja bagaimana dan sesuaikan dengan selera anda oke itu untuk menggunakan gradient pada adobe photoshop selanjutnya cara menggunakan model tentu sama saja teman-teman seperti yang ada di ilustrator tinggal tarik saja lalu kita simpan disini tekan enter dulu lalu kita simpan di bagian kiri dan diturunkan oke seperti itu ya sampai nanti si bagian fotonya itu ada pada bagian ada pada bagian sela-sela ya disini tetapi teman-teman mohon diperhatikan ya sedikit disini pada bagian sela-selanya itu backgroundnya sudah menjadi satu jadi cara memasukkannya kita bisa menggunakan caranya seperti ini teman-teman ini bisa dihilangkan dulu ya untuk model siluetnya kita buat saja disini untuk seleksi ya bisa menggunakan magic wand karena ini satu warna seperti itu oh maaf pilih dulu rectangle-nya sekali lagi teman-teman dipilih dulu rectangle-nya kita gunakan magic wand seperti ini ini untuk bagian seleksinya lalu kita lihat kembali pada disini pada bagian yang ini teman-teman karena kita akan memotong pada bagian bawah ya oke kita pilih saja model siluetnya dan yang ini kita hapus oke kita gunakan eraser tool ya kita coba dulu oke seperti itu disini ada notif ya bahwa ini adalah smart object maksudnya kalau misalkan kita dilangsungkan itu objek yang asli itu akan menjadi berubah ya tapi kalau misalkan kita menggunakan smart object itu tidak akan berubah karena kita menggunakan objek yang asli ketika ditekan oke bisa dilihat disini teman-teman pada bagian bawah itu ikonnya seperti ada file gitu ya icon file ya kalau ditekan oke nah ini sudah menjadi gambar bukan icon file lagi ini baru bisa dihapus tetapi teman-teman perhatikan sedikit lagi ya karena yang diseleksinya bagian dalam seperti itu ini harus kita input kita input kita input select ya terus kita input oke input dan sekarang baru bisa dihapus pada bagian luar tanpa menghapus bagian dalam seperti itu oke itu untuk cara masukkan model dan yang terakhir bagaimana cara membuatnya maksud saya bagaimana cara mendapatkannya teman-teman silahkan linknya saya sudah siapkan di deskripsi untuk mendapatkannya disini nanti ada dua halaman pertama ada halaman photoshop dan yang kedua ada halaman coreldraw ya nanti tinggal di drag saja ini ada informasi pendukung boleh dibaca sebagai penjelasan dan pada bagian bawah disini ada variasi warna selanjutnya ada setiap file dimensi itu ada tombol downloadnya nanti teman-teman tinggal di download saja kita coba saja salah satu ya setelah di download teman-teman nanti ada satu file .rar yaitu isinya file psd dan juga lisensinya nanti bisa dibaca untuk filenya begitu pun untuk yang coreldraw sama tinggal di drag ke bawah dan disini tinggal dipilih saja tombol downloadnya itu akan masuk ke dalam rar ya ini untuk .ai yang bisa untuk coreldraw dan juga untuk illustrator ini untuk lisensi filenya oke teman-teman sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bisa dimengerti mohon maaf bila ada kesalahan insyaallah ini kita juga akan share kembali untuk desain-desain yang lain jangan lupa di subscribe terima kasih salam belajar nasihat channel selamat menikmati